73 tahun Kabupaten Bekasi berdiri. 1274 km persegi. Membentang dari Bojong Mangu hingga Muara Gengbo. Namun aku dan bahkan banyak orang lain tidak tahu sejarah bagaimana Bekasi ini bisa terbentuk. Lalu adakah tempat yang bisa menjenaskan sebuah kemampuan? Dan akhirnya, disinilah kutemukan jejak sejarah, simbol perjuangan kemerdekaan dan budaya yang ada di Bekasi. Selamat malam. Sial digital Kabupaten Bekasi saya nyatakan dibuka. Selamat datang di Museum Bekasi Gedung Juak. Gedung ini merupakan saksi bisu dari perjuangan para pahlawan untuk memerjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tak heran gedung ini menjadi suatu kebanggaan bagi warga Bekasi. Gedung peninggalan masa perjuangan yang berada pada Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan kini disulap menjadi museum berteknologi yang memiliki konsep museum digital. Gedung yang dididikan pada awal abad ke-20 ini memiliki berbagai artikel sejarah Bekasi yang terawat dan tersusun rapi. Di hall pertama, terdapat berbagai patung pemimpin Bekasi yang dimulai dari Kiai Haji Nur Ali hingga Haji Eka Supriyat Maja. Lalu dilanjut dengan berbagai macam artikel peninggalan sejarah Bekasi dimulai dari peradaban bumi prasasti perkakas maupun peta persebaran Bekasi pada zaman dahulu yang dikemas dengan media digital. Kita juga dapat merasakan bagaimana kita sedang berada di dalam suatu kerajaan pas kata rumah negara dengan teknologi augmentasi yang dikemas dengan interaktif dan menarik teknologi ini dinamai dengan wall display. Terdapat pula berbagai patung diorama seperti halnya Perang Pasundan Bubat hingga cerita legendaris Bekasi Entongtolo. Selanjutnya terdapat hal yang menyusuri sejarah mengenai pelayaran VOC hingga penetap di Bekasi dan dilanjutkan dengan pergerakan kebijakan Jepang di Indonesia. Terdapat juga mini bioskop. Di sini kita bisa menikmati sajian film dokumenter mengenai edukasi sejarah, kesenian, dan budaya yang ada di Bekasi. Terdapat pula identitas gedung pada masa lalu yang menandakan banyak yang terlawar pada gedung tersebut. Tidak hanya itu, Museum Gedung Juang ini juga menyediakan informasi seperti halnya kebudayaan kesenian, juga kuliner dari wilayah Bekasi. Sesuai dengan misi revitalisasi Museum Bekasi Gedung Juang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang menarik dan interaktif sehingga masyarakat dapat mengenal sejarah Bekasi dari tempo dulu hingga sekarang. Jadi, kenapa Gedung Juang itu dinamakan Gedung Juang? Dahulu gedung ini bernama Landis Tambun. Nah, kenapa dinamai Gedung Juang? Karena gedung ini merupakan saksi bisu dari perlawanan rakyat Bekasi untuk mengusir para penjajah seperti Belanda, Jepang, Portugis, dan lainnya yang ingin menguasai wilayah Bekasi. Kalau orang-orang sini kan bilang namanya pentol korek ya karena memang dia tuh kayak batang korek api. Sebenarnya memang ini melambangkan Bekasi Lautan Api dan juga pentol korek ini tuh sebagai sekaligus kayak simbol hari jadinya Kabupaten Bekasi kayak gitu. Gedung Juang sendiri itu direpulisasi sejak tahun 2020 menjadi Gedung Museum Digital dan dibuka untuk pengundung ke para penundung di bulan Maret tahun 2021 sampai tahun 2023 ini, bulan Oktober ini ke para penundung masih dikenakan gratis untuk biaya masuknya dan untuk tahun-tahun ke depan mengingat memang perniaraan gedung juang ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar dan saya rasa juga para penundung ini sudah sangat mulai banyak berdatangan tentunya untuk dibutuhkan untuk biaya perniaraan ke depannya. Dan untuk mengatasi situasi ini kita sedang menyusun peta retribusi khusus untuk menarik masuk untuk gedung juang yang mudah-mudahan walaupun nanti dikenakan tarik tetap menarik bagi para penundung baik itu dari masyarakat ke depan Kasi maupun dari luar ke depan Kasi karena memang Museum Digital Ke depan Kasi ini sangat baik dan sangat layak sebagai wisata, ekonomi wisata ke depan Kasi. Dan kenapa harus generasi muda? Karena hanya generasi mudalah yang menganggap sejarah itu membosankan. Nah, mereka menganggap sejarah itu ya hanya gitu-gitu aja tidak ada perkembangan, tidak ada gerakan-gerakan sosial yang mereka bisa temukan di teknologi yang biasa mereka gunakan seperti gadget, iPhone, dan segala macamnya. Dan oleh karena itu kita lebih mengutamakan ke generasi Z atau ke kaum milenial. Tapi tidak hanya khusus rakyat Kasi saja seluruh wilayah Kasi atau masyarakat wilayah Indonesia juga boleh datang ke Museum Kasi. Museum Bekasi Gedung Juang Terima kasih.